Nah ini ada pertanyaan lagi nih Oh iya mau tanya kan Misal ada yang nyinyirin atau ngomongin jelek kita terus menerus gimana Kadang kesel juga ketemu orang yang gitu Jawaban simpelnya cuekin aja Ngapain kita pusing-pusing Mikirin apanya kata orang tentang kita Itu hak dia, hak mereka Ya memang gini-gini Memang gak gampang sih kita berpikir seperti itu ya Untuk tiba-tiba cuek gitu ya Apalagi itu nyerang diri kita Kadang malah bikin bapernya kan Nah berarti butuh jawaban panjang Jawaban panjang pakai cerita Nah ini ceritanya kemarin tentang kotoran Ini mau tentang kotoran lagi mohon maaf Tapi ya semoga membantu Jadi gini saya selalu ingat dengan cerita seorang guru spiritual Dan seorang muridnya Yang mereka sedang duduk berhadapan di suatu tempat Ya anggap aja kayak meja makan gitu ya Duduk Berhadapan Nah mereka mau diskusi sesuatu Ketika Diskusi belum dimulai Si murid ini nyeletuk Sebelum nyeletuk Dia bilang dia duduk dengan posisi Seperti ini Terus dengan kaki kanan disilangkan Jadi dia seperti ini duduknya Nah kemudian dia nyeletuk ke gurunya Dia tanya Guru Kamu lihat aku seperti apa Duduk seperti ini Terus gurunya bilang Oh aku melihatmu seperti seorang raja besar Pemimpin dunia Kamu sangat berkarisma Nah dia semakin merasa besar kepala Dia merasa sombong Kemudian dia bilang ke gurunya seperti ini Guru Tahu gak Aku melihat guru itu seperti apa Duduk seperti itu Jadi gurunya di depannya itu dibilangin Ditanyain Aku melihat guru itu seperti apa Terus gurunya tanya Memang seperti apa Aku melihat guru seperti setumpuk kotoran Habis ngomong itu dia ketawa bangga Sambil ngejek setengah nyinyir gitu Bayangin gurunya sendiri dibilang seperti setumpuk kotoran Dia ketawa Puas gitu Bisa ngerjain gurunya Gak tau ini maksudnya Nguji kesabaran gurunya atau apa Yang pasti Kata-kata ini Kurang pantas di ucapkan serang murid kepada serang guru Nah si guru ini Diem dia Diem Tenang Agak tersenyum Terus tiba-tiba muridnya habis ketawa terbabak Dia tiba-tiba diem Dia panik dalam hati Waduh guru marah nih Jangan-jangan Aku bilangin seperti setumpuk kotoran Akhirnya tanpa mikir panjang Dia tanya Guru Apakah guru marah Aku katain seperti setumpuk kotoran Terus si guru jawab Aku gak marah Aku hanya terharu Loh kok terharu guru? Iya Kenapa? Karena artinya Artinya Apa yang diucapkan seseorang Itu Mencerminkan apa yang dia pikirkan Aku mengatakanmu seperti seorang raja yang besar Raja dunia Itu karena dalam pikiranku Sesuatu yang baik Sesuatu yang positif Sedangkan kamu mengatakan aku seperti setumpuk kotoran Itu artinya Apa yang ada di pikiranmu Penuh dengan kotoran Terus gurunya tiba-tiba Ganti ketawa terbabak Nah si murid gantian wajahnya Ditukuk-tukuk gitu Kena deh dia Ya Niatnya ngerjain gurunya Ternyata dia malah Senjata makan tua Ya Itu bisa disembuhkan sendiri ya Apa artinya Ketika ada orang yang Ngomongin jelek tentang kita Yang pertama Berarti dalam pikirannya Isinya jelek-jelek terus Dia menyimpan kotoran dalam pikirannya dia Karena yang terucap Itu mencerminkan apa Yang terpikir Ya dong Jadi pikiran itu yang pertama Sebelum mengucapkan sesuatu Pasti Mikir dulu Gak mungkin semua di luar kendali pikiran Pikiran itu pelopor Jadi hati-hati dengan pikiran kita Kalau kita mikirnya jelek Yang keluar pasti jelek Ya Jadi itu yang pertama Kemudian yang kedua Pola pikirnya harus kita tanam dalam Diri kita Kalau kita menghadapi orang-orang yang Tidak suka dengan kita Atau ngomongin jelek tentang kita Itu artinya Posisi kita lebih tinggi dari orang itu Ya entah dari Kita lebih happy Lebih damai Atau lebih berprestasi Biasanya seperti itu Jadi Pepatah lama itu masih bisa dipakai Sirik Tanda tak mampu Tapi kan Jelekinya Gak bisa Sampai Wah jelekinya Jelek banget lah Ya itu tadi Sebenarnya Kembali ke poin pertama Ke cerita pertama Tentang Orang itu Berarti sinya kotoran semua Pikirannya Nah kita Jangan ikut-ikutan Masang kotoran di Pikiran kita Ya Jadi Itu yang perlu dilatih Memang gak gampang Tapi gak Berarti itu Mustahil dilakukan Terus gini Kadang ya Ketika orang itu Terus-terus Jelekin kita Kita bisa kok Ambil sisi positifnya Sekali lagi Memang ini gak gampang Saya juga masih belajar Dan belajar tentang Ilmu hidup seperti ini Tidak bisa dilakukan Hanya semalam Kita harus latih Terus-menerus Ketika ada orang Yang jelek-jelekin kita Itu artinya Kita ada yang Merhatiin Ya Artinya haters Kita punya haters Ya Jadi contohnya Kalau di Akun-akun Seperti youtube Atau social media Itu kan ada Gambar like Sama dislike Jadi kalau ada Yang like Itu biasa Itu bikin kita seneng Oh ternyata video kita Di like Atau konten kita Di like Itu biasa Nah Terus kita Tiba-tiba langsung Nyinyir Ketika ada Yang dislike Ya Kok ada yang dislike Siapa sih nih Duh kok Dislike ya Apa yang salah ya Kita gak perlu mikir Sampai gitu Jadi yang perlu dipahami Ketika ada yang dislike Konten kita Atau ada yang gak suka Sama kita Di gedupan nyata ya Itu artinya Ada yang merhatiin Justru Kadang Mereka yang dislike Mereka yang Gak suka sama kita Itu bener-bener Merhatiin kita Merhatiin kita Kehidupan kita Merhatiin prestasi kita Itu dengan sepenuh hati Kenapa? Karena untuk menyimpulkan Bahwa mereka tidak suka Dengan kita Entah dari dunia nyata Atau di social media Itu mereka membutuhkan Proses untuk merhatiin dulu Ini konten tentang apa sih? Ini dia Isinya tentang apa sih? Nah Jarang Jarang banget Ada orang yang tiba-tiba Dia belum nonton Belum liat Video kita Belum liat konten kita Belum liat profil kita Tiba-tiba dislike jarang Biasanya mereka Lihat dulu Baru dislike Nah Yang parah Kadang di video-video selanjutnya Atau di konten-konten selanjutnya Dia dislike terus Nah itu berarti Artinya dia Penonton setia kita Pemerhati setia kita Jadi ada sisi positifnya Jadi teman-teman Kalau misalnya Bergerak di bidang Social media Terus banyak yang dislike Itu jangan Jangan takut Jangan terus Berkecil hati Itu artinya Ada pemerhati Yang bahaya itu Kalau gak ada yang like Atau gak ada yang dislike Dia orang yang Cuek Artinya kita Gak dianggap ada Dicewek itu lebih kejar Daripada ditolak Contoh nih Ada seorang salesman Penjual Dia Ketemu orang yang Wow nawar harganya setengah mati Terus dia berkecil hati Ya kita sebenarnya Jangan seperti itu Itu kita harus bersyukur Oh berarti ada Calon pembeli Tapi dia ada keberatan Di sisi tertentu Di poin tertentu Dia keberatan Akhirnya dia Penuh komplain Nah Sisi positif yang bisa kita ambil Itu berarti Dia ada potensi membeli Atau dia bisa jadi pelanggan kita Ya Sedangkan bayangin Kalau misalnya Kita sebagai seorang salesman Ini contoh ya Contoh Kita sebagai seorang salesman Kita kasih brosur Kasih gambar Kasih daftar harga Terus orang yang dikasih gini Mending gini ya Enggak Misalnya dimomel Makasih Enggak Enggak Kasih angka 5 Ya angka 5 disini Maksudnya enggak gitu ya Itu masih mending Itu artinya Kita di reject Ditolak Kita masih dianggap ada Yang mengerikan Kita udah Nyodorin brosur nih Udah nyodorin Mari pak silahkan Gitu ya Eh orangnya cuman Terus jalan gitu aja Itu kan lebih kejam sebenernya Ini kita manusia Yang lagi jualan Berusaha untuk cari nafkah Dicuekin coba Didiemin Enggak dianggap ada Itu lebih mengerikan lagi Jadi teman-teman kesimpulannya Kalau ada orang yang gak suka sama kita Ngejelek-jelekin kita Nolak kita Ya Semua yang negatif Itu jangan berkecil hati Artinya kita masih dianggap ada Kita masih Exist sebagai seorang manusia Yang bahaya itu Kalau diabaikan Nah kalau diabaikan ini Nantilah kita bahas di Video-video selanjutnya Ini terus terang diabaikan itu Lebih mengerikan daripada ditolak Jadi kalau ditolak Ditolak kebetan Ditolak mertua Ditolak pekerjaan Ditolak customer Ditolak temen Apapun Itu jangan berkecil hati Artinya kita masih dianggap ada Cuman kita gak diinginkan Kalau diabaikan Kita tuh ada Tapi kita gak dianggap ada Itu lebih mengerikan Oke Teman-teman Gitu ya Kalau ada pertanyaan lagi Bisa ketik di kolom komentar Ya nanti kita bahas Di video-video selanjutnya Cara saya itu Semoga mencerahkan Dan jangan berkecil hati Terus berkarya Terus berbuat baik Ya Semoga teman-teman Selalu sehat Dan sejahtera Dan yang terakhir Semoga selalu bahagia Oke Sampai ketemu Bye